Halo Sobat Corong ID, ketangkasan akan helikopter HH-60 Paveh Hawk memang sudah banyak orang yang mengetahuinya, karena memang sering digunakan dalam banyak medan latihan. Tidak hanya dalam medan latihan, tetapi helikopter HH-60 Paveh Hawk Muncher digunakan dalam operasi khusus. Maka dari itu, helikopter ini menjadi salah satu alutsista angkut udara yang memiliki banyak kecanggihan. Dilansir dari Air Force Technology, jika helikopter ini memiliki ANALQ-144 Infrared Countermeasure System, di mana adanya alat tersebut membuat helikopter ini dapat terlindung dari serangan rudal pencari panas. Nyatanya bukan hanya alat itu saja bos, karena helikopter HH-60 Paveh Hawk memiliki teknologi FLIR. Adanya teknologi FLIR berguna untuk mengidentifikasi objek dan target, dengan kamera yang terdapat pada bagian depan helikopter. Selain FLIR, ada juga sensor deteksi cuaca pada awak helikopter, yang dapat memberikan keadaan di alam sekitar kepada pilot. Sementara di sisi lain, helikopter ini juga memiliki sistem anti-beku atau ice, terhadap mesin maupun motor apabila terbang di cuaca ekstrim. Menariknya, alutsista udara ini memiliki kontrol penerbangan otomatis dan dilengkapi dengan night vision goggles. Di mana, night vision goggles tersebut juga terintegrasi dengan FLIR pada helikopter HH-60 Paveh Hawk, untuk misi di malam hari maupun di medan yang berat. Oleh sebab itu, helikopter ini masih dilengkapi dengan alat komunikasi canggih dan sistem anti-jummer, yang memungkinkan helikopter untuk operasi pasukan khusus, dan digunakan oleh Komando Operasi Khusus Amerika Serikat. Sahabat sekalian, untuk mencegah serangan dari rudal anti-helikopter maka ia juga dilengkapi dengan radar warning retriever, infrared jammer dan chaff countermeaser dispensing system. Selain dilengkapi sistem anti-rudal, ternyata helikopter HH-60 Paveh Hawk dilengkapi dengan refueling probe. Sehingga, bisa menambah jarak terbang dari helikopter HH-60 Paveh Hawk setelah melakukan pengisian bahan bakar di udara. Sementara untuk sistem persenjataannya, helikopter ini dapat dilengkapi HMG dan LMG pada bagian kiri dan kanan. Ditambah pula dengan roket kaliber 70 mm pada bagian sayap jika dipasangkan. Sahabat sekalian, untuk kapasitas angkutnya, helikopter ini mampu mengangkut 12 pasukan, 2 kru dan 2 pilot bos. Sedangkan untuk daya jelajah sendiri, ia dapat menempuh jarak hingga 504 mil atau sekitar 933 km. Sedangkan untuk kemampuan ketinggian terbangnya, ia mampu terbang setinggi 5 km. Serta dapat terbang dengan kecepatan hingga 360 km per jam, karena dilengkapi mesin General Electric T-700 GE-700. Nah, sahabat sekalian, diketahui bahwa sampai saat ini hanya Amerika Serikat dan Korea Selatan yang menggunakan helikopter ini dalam misi operasinya. Dan kabar terbarunya yang dilansir dari inonline.com, menyatakan, bahwa rencana Indonesia dalam membeli Black Hawk sudah terjadi dari tahun lalu. Dan tidak tanggung-tanggung, jika dijelaskan bahwa Indonesia juga tertarik dengan 32 unit S-70i varian lainnya dari Black Hawk. Akan tetapi belum ada informasi lebih lanjut nih bos, apakah Indonesia akan menunjukkan minat ke helikopter ini? Ya bisa saja, jika kemungkinan peluang Indonesia dalam mendapatkan helikopter HH-60 PAVE Hawk bisa jadi kemungkinan yang terwujud. Maka dari itu, kita tunggu saja, apakah nantinya benar Indonesia akan membeli helikopter ini atau S-70i? Jadi, selamat menunggu kabar bahagia ini bos. Lalu bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tinggalkan jejak kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!